Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wargi-wargi Balik lagi di channel Teras Muda Cianjur Tempatnya kita membahas segala hal menarik dari Cianjur Baik yang masih segar diingatan maupun yang penuh sejarah Hari ini kita bakal melakukan perjalanan ke Jembatan Cisokan di Ciranjang Sebuah tempat yang bukan cuma indah dipandang mata Tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang dan mendebarkan Bagaimana kisah serunya? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai Gaskun! Subscribe to my channel Nah ini wargi Jembatan Cisokan Ciranjang Wow keren banget pemandangan di sekitar sini Keren 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 Pagi ini udara di sekitar Jembatan Cisokan terasa sejuk dan menenangkan Sungguh suasananya bikin kita betah lama-lama di sini Nggak cuma pemandangannya yang asri Tapi di sini juga ada rest area Yang bisa jadi tempat istirahat Buat para pengendara yang sedang melintasi jalur ini Kalau lapar atau haus Tenang aja Ada banyak warung yang siap menyajikan makanan dan minuman buat kita Jembatan Cisokan ini adalah penghubung penting antara kecamatan Sukaluyu dan kecamatan Ceranjang Selain itu di dekatnya ada juga jembatan kereta api yang dilalui oleh kereta api Siliwangi Kereta api Siliwangi melayani rute Sukabumi, Cianjur hingga Cipatat Jembatan kereta api Cisokan ini sudah lama sekali Mungkin umurnya setara dengan jembatan Cisokan sendiri Yang menarik dari jembatan Cisokan ini Ternyata ada tiga versi jembatan yang pernah dibangun di sini Dengan bentuk, lokasi, dan masa yang berbeda-beda Meskipun kita sulit menemukan data pasti kapan jembatan pertama kali dibangun Tapi sisa-sisa dari jembatan Cisokan 1 masih bisa kita lihat Walau hanya berupa tebing karang yang berada di dekat jembatan Cisokan 2 dan 3 Jembatan pertama ini berada di hilir sungai Sedangkan jembatan Cisokan yang sekarang kita lihat ini adalah yang ketiga Di dekat jembatan lama ada sebuah tubuh pengingat yang menyimpan kenangan dari peristiwa besar di masa lalu Yaitu perang konvoy Jadi, buat yang belum tahu Perang konvoy ini adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah Khususnya di wilayah Jawa Barat Perang ini berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan Tepatnya pada tahun 1945 hingga 1946 Saat itu, tentara sekutu yang dipimpin oleh Letnan General Sir Philip Christison dari Inggris Datang dengan niat untuk memulangkan tawanan perang dan melucuti senjata bala tentara Jepang Tapi yang terjadi justru sebaliknya Perang besar pecah antara pasukan pejuang Indonesia dengan tetara Inggris Di Cianjur, salah satu pusat pertempuran itu adalah jembatan Cisokan ini Pasukan pejuang Republik yang terdiri dari TRI, Resimen Sukabumi Serta berbagai laskar lainnya seperti Hezbollah, Sabilillah, dan lainnya Berhasil membuat tentara sekutu termasuk pasukan elit Guruka dari Nepal dan Batalion Jazz dari India Mereka yang biasanya ditakuti di medan perang justru takluk dihadapan semangat juang para pejuang Indonesia Perang konvoy ini tidak hanya menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Tapi juga menunjukkan betapa kuatnya tekad bangsa kita untuk merdeka Dan di jembatan Cisokan inilah sebagian dari kisah hero itu terjadi Itulah sedikit kisah dari jembatan Cisokan yang kita kunjungi hari ini Bukan hanya sebagai penghubung antar daerah Tapi juga sebagai saksi bisu dari perjuangan bangsa kita melawan penjajah Semoga tempat ini bisa terus dijaga dan dikenang Karena sejarahnya yang begitu kaya Buat wargi yang suka dengan konten sejarah Atau sekadar ingin menikmati suasana alam yang tenang Tempat ini wajib banget masuk ke dalam daftar kunjungan kalian Coba wargi perhatikan pemandangan dan suasana di sekitar jembatan Cisokan ini Wow luar biasa wargi Keren banget Berdasarkan catatan di tembok jembatan ini Bahwa jembatan Cisokan yang ketiga ini dibangun pada tahun 1971 Namun wargi bisa perhatikan Bangunan yang sudah berusia puluhan tahun ini Tetap berdiri kokoh dan masih digunakan hingga kini Bisa dilihat wargi Beton-beton masih nampak kuat Penampilan usang bangunan jembatan ini Bukan menunjukkan kerapuhan dari kualitas sebuah jembatan Namun sebaliknya penampilan jembatan ini menggambarkan Gigihnya perjuangan pejuang Indonesia Dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Wargi Cianjur Sebagaimana tadi Mimin katakan Bahwa di sekitar jembatan Cisokan ini Ada sebuah res area Tempat untuk beristirahatnya para pengendara yang melintas di jalur ini ketika lelah Nah wargi selain beristirahat Wargi juga bisa menikmati beberapa spot wisata sejarah Di antaranya ada Tugu Perjuangan Tebing Inggris Jembatan Lama dan Jembatan Lewi General Nah Tugu Perjuangan itu dibangun pada tahun 1946 Untuk memperingati dan sebagai tanda perjuangan rakyat Indonesia Dalam menghalau konvoy pasukan Belanda Dan jembatan ini masih kokoh Bisa dilintasi oleh semua jenis kendaraan Dari motor hingga mobil yang berukuran besar Dan jembatan ini juga merupakan penghubung Antara Cianjur dengan jalur bisa langsung menuju Bogor dan Jakarta Selain itu sungai Cisokan yang berada di bawah jembatan Cisokan ini Menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga disini Di antaranya warga banyak yang mencari ikan di sungai ini Baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali kepada warga sekitar Tentang jembatan Cisokan Di sampingnya ada juga jembatan kereta api Siliwangi Jembatan kereta Cisokan ini juga banyak cerita sejarahnya Oke, Mimin akan bercerita sekilas tentang sejarah dan perkembangan pembangunan rel kereta api Dari sekolah bumi sampai Cianjur Pada paruh kedua abad ke-19 Pemerintahan kolonial Belanda gencar membuka jalur-jalur kereta api baru di Pulau Jawa Salah satunya di Tanah Pasundan, Jawa Barat Pembangunan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengangkut hasil bumi Dari pedalaman Jawa Barat menuju Batavia Kalau sekarang Jakarta Yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kolonial Keputusan membuka jalur kereta api ke wilayah pedalaman Jawa Barat bukan tanpa alasan Wilayah ini kaya akan hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh, dan kopi Untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil bumi ini Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur transportasi yang efisien Salah satunya adalah jalur kereta api yang menghubungkan daerah-daerah penghasil komoditas Dengan pelabuhan utama di Batavia Selain kepentingan ekonomi Jalur kereta api ini juga dibangun untuk keperluan militer Dan untuk membuka akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil Dengan adanya jalur kereta Mobilitas penduduk meningkat dan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan Proyek pembangunan jalur kereta api ini dilakukan oleh perusahaan kereta api milik negara Yang memulai pembangunan jalur ini secara bertahap Pembangunan ini terbagi menjadi tiga tahap Tahap pertama dari Bogor ke Cicurug Sekitar 27 km Dibuka pada tanggal 5 Oktober 1881 Dan kemudian tahap kedua Cicurug dengan Sukabumi Jaraknya 31 km Dibuka pada 21 Maret 1882 Dan tahap terakhir Sukabumi Cianjur dengan jarak 39 km Jalur ini resmi dibuka pada 10 Mei 1883 Pembukaan jalur Sukabumi Cianjur bersamaan dengan diresmikannya Stasiun Cianjur yang mulai dibangun setahun sebelumnya Jalur ini dikenal dengan medan yang menantang Karena harus melalui perbukitan dengan jalur yang berkelok-kelok Jalur kereta api Sukabumi Cianjur sempat mengalami masa mati suri Dimana pelayanan kereta api dihentikan karena berbagai alasan Termasuk kerusakan infrastruktur dan penurunan jumlah penumpang Namun pada tanggal 8 Februari 2014 Jalur ini dihidupkan kembali dengan dilucurkannya kereta api Siluwangi Yang melayani rute Sukabumi Cianjur Kebangkitan kembali jalur ini menjadi simbol penting bagi masyarakat setempat Dan menjadi bagian dari upaya pelestarian sejarah per ekat Dari upaya pelestarian sejarah per kereta apian di Indonesia Jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat terus update dengan video-video menarik lainnya dari Teras Mudan Cianjur Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tetap cintai sejarah kita Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton